Keputusan vonis untuk terdakwa Verdi Sambo telah resmi diumumkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan bahwa tersangka Verdi Sambo dihukum mati atas kasus pembunuhan berencana kepada bawahannya Brigadir J. Atas vonis hukuman mati tersebut untuk Verdi Sambo ini Hotman Paris pengacara kondang tanah air pernah membahas mengenai undang-undang baru yang bisa mebebaskan seseorang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Undang-undang pasal 100 KUHP yang terbaru bisa menjadi celah untuk Verdi Sambo tidak menjalani hukuman mati. Inti dari pasal tersebut adalah setiap orang yang dijatuhi hukuman mati akan dieksekusi setelah 10 tahun. Dan jika dalam 10 tahun dia berkelakuan baik dalam penjara maka ia bisa dibebaskan. Hal itu sudah lama dikhawatirkan oleh Hotman Paris. Ia pun menyebutkan bahwa akan ada banyak orang mempertaruhkan segalanya demi untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik dari Ketua Lapas. Selanjutnya Hotman juga menjelaskan bahwa surat berkelakuan baik dari Ketua Lapas itu pun nantinya bisa menjadi surat yang paling mahal di dunia. Hotman Paris lantas menyentil bagaimana prestisiusnya jabatan Kepala Lapas penjara jika ia punya memenang mengeluarkan surat berkelakuan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!